Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pertanam kali ini kita awali dari Kediri Pemirsa Badan Pengawasan Oba dan Makanan Bepom Loka Kediri terus melakukan pengawasan salah satunya dengan melibatkan masyarakat terkait kelengkapan izin produk mengingat keberadaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan makanan bisa dicek via online baik di web Badan Pom maupun di media sosial Dengan keberadaan kantor loka pengawas obat dan makanan Kediri maka pengawasan peredaran produk akan diperketat di wilayahnya yakni ekskarisidenan Kediri mengingat produk yang dihasilkan dan tersalurkan ke konsumen selain bisa dirasakan masyarakat juga harus memiliki legalitas Kepala Kantor Loka Badan Pom Kediri Johnny Idrus Setiawan mengatakan keberadaan kantor baru loka Badan Pom akan mempermudah dalam proses sosialisasi kepada masyarakat maupun pengusaha tentang pentingnya izin Sebelumnya pengawasan hanya dilakukan di tingkat provinsi yakni Surabaya pihaknya menekankan kembali kepada para pengusaha obat dan makanan agar segera mendaftarkan produknya ke Badan Pom Kategori perusahaan makanan dan obat-obatan yang harus mendaftarkan diri ke Badan Pom diantaranya pengerjaannya menggunakan teknologi, ada resiko, besaran modal dan lainnya Untuk penindakan itu selain rutin kita ada kegiatan penyidikan ya itu didaului dengan penyelidikan kemudian kita lakukan penyidikan Nah untuk tahun kemarin kita koordinasi dengan Bale PPNS di Bale Besar Pong Surabaya kita sudah melakukan penyidikan itu di Tulung Agung itu terkait dengan agen jamu agen jamu ini ya dia sebagai distributor dia nyalurkan ke warung-warung jamu Nah itu kita temukan barang bukti berupa jamu tanpa icin edar itu kita sudah lakukan penyidikan dengan berkoordinasi dengan BPNS di Bale Besar Pong Surabaya Sejak awal berdirinya kantor loka Badan Pom Kediri sampai sekarang ada salah satu perusahaan yang dalam proses penyidikan Proses penyidikan itu dilakukan karena salah satu perusahaan tersebut melanggar izin edar sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku Dari Kediri Yanwardedi KSTV